Tuh, itu posisinya, tapi tentunya kita harus menanjak lagi. Ini puncak bukitnya, teman-teman. Karung hejo, karung hejo. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di lokasi yang sebelumnya sempat kita datangi. Namun, kali ini cuacanya berbeda. Kalau kemarin itu kan kita datang ke sini tuh lagi panas terik banget. Dimana itu waktu yang pas untuk melihat berbagai hewan keluar, teman-teman. Tapi sekarang, cuacanya tuh lagi mendung. Bahkan ini baru beres turun hujan. Namun, tidak apa-apa. Kali ini kita akan berpetualang lagi di lokasi ini. Karena ini belum semuanya saya terjelajah. Jadi, saya masih penasaran. Mudah-mudahan kita menemukan kembali hewan-hewan yang unik. Terutama kita mau datang lagi ke sana tuh. Ternyata di belakang bukit ini, tadi kata beberapa warga ada memang lahan yang baru dibuka dan baru beres. Kemarin dibakar juga, teman-teman. Jadi, kita pengen cek lagi ke sana. Ikuti terus, sahabat alam dan Elfs Aktif. Wow. Di atasnya banyak kecang. Kecang bawah ya. Eh, yang burung jenis itu. Biasa deh. Kan itu ya, si Mang di tengah. Nanti ini bisa melupi sampu di sini. Melupi sampu, teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Ternyata di sini tuh kita tidak terlepas dari pohon jambu. Cuma ini beda, teman-teman. Lihat di bawah ini banyak banget bekas kalong. Atau bekas kelalawar. Tadi kita udah minta tuh sama si Mang yang ada di atas pemiliknya. Jadi, kita pengen coba ngambil. Ini biasanya yang lebih enak tuh bekas kalong. Dari bekas kalong kan. Ini bekas kalong, teman-teman. Tuh. Nah, kita coba bagian sini. Wow. 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 Manis, cuy. Melimpah dia makanan teh. Oke, ini kenal di tiwa. Jadai, jadai, jadai. Saya emang pengen tebu lagi. Barusan udah minta sama si bapak. Langsung kita coba ngambil lagi. Nah, ini teman-teman tebunya. Tuh. Jadi, ini tuh lokasi yang memang kemarin kita datang lagi ke sini. Sambil kita lewat sama si bapak. Eh, si bapaknya ada. Jadi, kita bisa aja nih minta tebu lagi. Kita coba makan nanti di saung, teman-teman. Tengah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuh coraknya keren coy Ini penggila gabus Pasti tahu nih Oke sekarang Kita lepasin lagi si gabusnya Lihat airnya Lumayan gede karena memang ini baru beres turun hujan Oke, kita langsung Ini kalau orang Sunda Ada pepatah, jangan makan tebu Pake mulut Atau dibukanya itu pake mulut Karena katanya bisa swing Teman-teman Ya, ini nih Kan ini tajam nih Jadi kalau misalnya kita buka secara manual Pake mulut Itu bisa berakibat luka sama mulut Makanya kadang-kadang tuh ada istilah swing Di bahasa Sunda Bukan rowing tapi Lah, emang beda sih Tebu yang memang Di tengah-tengah padang Yang memang gersang Ditanam Rasanya itu beda teman-teman Sama tebu-tebu di pinggir-pinggir sungai Beda rasanya Sekarang kita lanjutkan lagi Perjalanan Untuk pencari hewan Tuh Itu posisinya Tapi tentunya kita harus Nganjak lagi teman-teman Posisinya lumayan jauh juga Tapi gak apa-apa Tuh 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 selamat menikmati kemarin kita naik kesini posisi lagi panas sekarang lagi adem kayak ginipun masih tetep capek banget keren pemandangannya jadi disini tuh kalau misalnya pengen membuka lahan biasanya semak-semaknya itu atau ketan-ketan kecilnya itu dibakar dulu apalagi lagi musim kemarau kan mudah banget teman-teman asli capek ini puncak bukitnya teman-teman disini kalau misalnya lagi musim ini ramai banget lihat banyak tiang kolecer atau tiang kicir baling-baling bambu kesana semuanya jadi ini memang lokasi perbukitan bener-bener paling tinggi bahkan disini sampai ada sawul penolinya yuk jadi ini dipakainya musiman teman-teman kalau musim angin gede baru keren banget lihat teman-teman pemandangannya membentang luas tuh ya ini di daerah saya semuanya itu perbukitan namun perbukitan tersebut rata-rata sudah menjadi perkebunan warga alhasil perbukitan-perbukitan tersebut itu gundul alias botak teman-teman oh kadi ya doat anu bekas pembakarannya doat aduh jaling saya disini kayaknya banyak serangga di doma kompos dimis-dimis serangga eh moment coy momen momen lihat oh my god lihat teman-teman inilah yang saya maksud pasti hewan reptil maupun serangga mereka pasti mencari lokasi yang menurut mereka aman karena sebetulnya ini tidak terlalu jauh dari lokasi kita kebakaran hutan di bawah dan wajar ketika mereka mencari tempat ada lokasi seperti ini pasti akan dijadikan sebagai syarat dan mungkin ini adalah salah satu penghuni hutan yang ada di bawah atau hutan yang terbakar sehingga mungkin si ular ini mencari tempat untuk mereka bersembunyi dan berlindung coy dan melihat dari fisiknya lihat ini adalah ular cobra jawa sama dengan yang kemarin kita temukan bahkan kemarin itu keadaannya kita tidak bisa menyelamatkan ularnya pas kita amankan pun ularnya mati karena memang kita temukan ada di bara api teman-teman dan lihat oke kita coba ambil banyak kotoran tikus tinggal itu oke teman-teman lihat anjir wow oke kita coba amankan dulu tapi kita rapihin dulu ini soalnya pupuk orang kita rapihin dulu kita coba lihat langsung di lokasi kebakarannya teman-teman oke teman-teman lihat ini adalah ularnya dan ini adalah bukti nyata lokasi dimana disini banyak lahan sebetulnya lahannya itu sampai ke sana teman-teman tuh sampai ke tiang-tiang kincir ini sebelah sananya ke bawahnya juga memang banyak yang terbakar seperti ini coy karena memang barusan itu turun hujan sehingga disini aman teman-teman kalau kemarin disini tuh apinya masih agak sedikit menyala kami pun kemarin agak sedikit kesusahan dan lihat ini salah satu ular penghuninya oh wesh tapi kayaknya udah lemes juga ya tuh si ular kobra jawanya sudah agak lemes teman-teman kayaknya ya ini pasca kebakaran hutan yang ada disini coy tuh najas putatrik alias ular kobra jawa teman-teman jadi makanya kenapa ketika ada ular datang ke rumah terus masuk ke rumah kadang-kadang kita selalu mengkambing hitamkan bahwa ular lah yang salah padahal sejatinya itu merupakan salah satu dampak dari habitat si ular ini sendiri tergerus dan hilang makanya kenapa mereka memasuki perkampungan perumahan karena mereka mencari tempat berlindung dan mencari makan jadi kita tidak bisa menyalahkan hewan ataupun ular begitu saja ketika terjadi konflik dengan manusia teman-teman dan ular kobra jawanya ini cukup lumayan ukurannya oke tedungnya cukup lumayan oke keren dan kita coba pengen cek tarinya teman-teman lihat ada tarinya enggak setetes bisa ular kobra jawab ini bisa membunuh kalian teman-teman oke dapat lagi ular penunggu gunung yang terbakar ini piling saya sebetulnya tadi disana itu masih banyak kalau seandainya kita meneruskan perjalanan saya yakin masih bisa menemukannya yang lain teman-teman tapi karena memang kita sudah kelelahan dari tadi kita mencari hewan di bawah perbukitan ini ternyata kita kembali lagi menemukan di atas bukit yang memang habis terbakar ini mungkin untuk petualangan hari ini itu saja jangan lupa di like dan di subscribe channel sahabat alam nantikan petualangan kami selanjutnya selamat menikmati